Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Papan Belajar. Pada video kali ini kita akan mengangkat tema mengenal perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu perusahaan yang sudah IPO di Busa Efek sejak 14 November 1995, yaitu PT. Telkom Indonesia. PT. Telkom Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang 59,09% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. PT. Telkom Indonesia juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti PT. Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, dan juga lain sebagainya. PT. Telkom Indonesia memiliki 5 segmen operasi, yaitu Mobile, Consumer, Enterprise, World Sale, dan International Business, dan lain-lain. Berikut adalah rangkuman pendapatan dari segmen operasi tersebut yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi 30 September 2021 atau kuartal ketiga pada tahun 2021. Pendapatan terbesar PT. Telkom Indonesia pada 2021 tersebut berasal dari pendapatan segmen mobile. Pendapatan pada segmen tersebut sebesar Rp. 65 triliun dengan beban Rp. 42,6 triliun dan hasilnya adalah Rp. 22,3 triliun. Pendapatan dari mobile berasal dari pendapatan layanan telepon, layanan interkoneksi, layanan internet, dan juga layanan SMS. Layanan tersebut ditawarkan secara pasca bayar ataupun prabayar. Untuk prabayar, penjualan paket perdana atau penjualan kartu SIM dan voucher pengisian pulsa diakui sebagai liabilitas kontrak. Salah satu anak PT. Telkom Indonesia adalah PT. Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Mencatat total jumlah pelanggan mencapai Rp. 175,000,000 pada kuartal ketiga tahun 2021 atau naik sebesar Rp. 3,4 juta pelanggan dibandingkan dengan kuartal tiga pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan pelanggan terjadi di semua produk Telkomsel. Terehan pelanggan pada kuartal tersebut juga merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir ini. Pertumbuhan juga terjadi sangat signifikan pada lalu lintas data dibandingkan dengan kuartal tiga kenaikan tumbuh sebesar 50,4%. Selanjutnya, bagaimana dengan jumlah pemegang sahamnya? Jumlah pemegang sahamnya berbanding terbalik dengan pertumbuhan pelanggan. Dalam lima bulan terakhir ini, jumlah pemegang sahamnya berkurang cukup signifikan. Namun, hal ini tidak bisa menjadi patokan terkait kinerja dari perusahaan. Karena berdasarkan tahun 2018 sampai 2021, berdasarkan laporan keuangan, earning per share menunjukkan tren yang positif. Contohnya, dapat kita bandingkan kuartal ketiga 2020 dengan 2021 adalah Rp168 per lembar sahamnya dibandingkan dengan Rp190 per lembar sahamnya. Jika melihat closing price 14 Januari dua hari yang lalu, dapat dilihat sudah terjadi kenaikan 21,45% dalam satu tahun ini. Sekian untuk sedikit pembahasan tentang PT.Telkom Indonesia, bagaimana menurut teman-teman terkait perusahaan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dapat disampaikan pada kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih atas kesediaan menontonnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan menonton!